Nah, kalau prokes untuk ke sekolah, itu kita nggak boleh berjabatan tangan dengan orang lain, mungkin anak lain. Nah, diajar anak-anak ini bahwa kalau sekarang waktu pandemi seperti ini bahwa dia tidak boleh berjabatan tangan dengan orang lain sementara. Nah, mungkin awalnya yang udah bisa berjabatan tangan kalau tidak dengan anggota keluarga, boleh atau tidak? Jadi, ajarkan untuk mengenal mana anggota keluarga, mana yang bukan anggota keluarga. Jadi, yang bukan orang yang tidak dikenal, bukan anggota keluarga itu orang asing, orang yang tidak dikenal tidak berjabatan tangan. Dengan teman pun juga tidak berjabatan tangan. Ini penting soalnya karena kita kan nggak bisa masuk ke dalam sekolah. Dan juga gurunya, guru kelasnya, itu juga sulit untuk bisa mengontrol. Gimana, gurunya satu, muridnya dua puluh. Kalau dia bisa mengontrol anak, dua puluh anak dengan satu, dengan dua mata, dua tangan, luar biasa. Kita pun juga nggak bisa. Jadi, kita mempersiapkan anak kita sendiri. Nah, berbaris. Itu pada waktu sebelum pandemi juga banyak acara berbaris di sekolah. Nah, tetapi sekarang berbarisnya mungkin agak lain. Karena dia ada tempat-tempat yang biasanya ada gambar, sepatu, itu adalah tempat kita boleh berdiri. Jadi, anak kita, kita siapkan, kita beli stiker itu, di mana anak itu boleh, apabila ada stiker itu, yang berjajar-jajar, dia akan melalui stiker itu satu per satu. Itu bisa juga dibuat di rumah ibu. Jadi, sekurunya, anak kita dan saudara-saudaranya belajar berbaris. Mungkin ibu mau memberikan makanan, hadiah makanan, satu-satu berbaris, nggak boleh bergerombol. Nah, itu sesuatu yang bisa diajarkan di rumah. Nah, jadi, kalau gurunya ini membantu guru di sekolah, kan? Ayo, anak-anak, berbaris dulu. Barisnya kalau zaman dulu mungkin kan berdempet-dempetan. Sekarang tidak perlu berdempetan, agak harus ada jarak. Kalau anak kita bagus dalam prokesnya, dan mereka tahu anak kita spesial, saya pikir gurunya akan sangat-sangat menghargai. Karena kita melakukan ini juga membantu tugas guru di dalam kelas, tidak sewaktu anak kita bersekolah. Dan hal ini, kalau kita membantu para guru untuk bisa meringankan beban dia di sekolah, mereka juga pasti nanti hubungan orang tua dan guru itu akan jadi lebih baik. Karena kalau kita punya anak spesial, menurut pengalaman saya, Anda memerlukan relasi yang baik dengan guru di sekolah. Jangan sampai kita punya relasi tidak baik dengan guru. Karena sebenarnya memang setahu saya, kita itu, jadi kalau saya bahasa saya nih ya, kalau sama gurunya ketemu gurunya di sekolah, saya bahasa saya, saya menitipkan anak saya di sekolah. Tolong, ibu bisa bantu anak saya, atau nanti apabila ada keperluan yang perlu, yang bisa saya latih di rumah, atau ada sesuatu yang mungkin harus saya bawa ke sekolah untuk bisa membantu ibu guru kelasnya, saya akan bersedia berkomunikasi dengan guru kelasnya. Etitude seperti inilah yang akan membuka peluang kita untuk bisa membantu anak-anak itu di sekolah. Karena kita tahu, sebenarnya anak-anak kita ini, kalau untuk ke sekolah, itu kebanyakan kemampuan mereka ini pasti kalah dengan kemampuan anak-anak pada umumnya, anak-anak yang lain. Jadi kita harus dengan merendah, kita mengatakan ke ibu kelasnya, kalau kita akan siap setiap waktu untuk berkomunikasi dengan guru sekolahnya. Jangan sampai kalau pembahannya guru sekolahnya memanggil kita, kita nggak datang. Sebenarnya yang lebih penting itu guru kelas daripada kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu nggak pernah ikut ada di dalam kelas. Saya pernah punya kasus, itu guru kepala sekolahnya udah menerima, tetapi guru kelasnya tidak menerima. Nah, bagaimana kalau ini? Jadi, guru kepala sekolah menerima anak ini untuk ada di sekolah mereka, tetapi guru kelas menolak. Dan pada akhirnya, yang menang adalah guru kelas. Dan saya juga berpikir, kalau kepala sekolahnya di nerima, tapi guru kelasnya merasa, saya tidak sanggup ada dua, lebih dari dua anak spesial di kelas saya. Saya tidak bisa menjaga mereka sampai sedemikian. Kecuali mungkin diberikan guru pembimbing yang lain, khusus untuk anak-anak ini. Jadi, kalau kita pengen anak kita sekolah, kita harus mempersiapkan anak kita jauh-jauh hari. Minimum satu tahun. Minimum satu tahun. Jadi, nanti setelah saya terangkan, apa saja sih yang kira-kira diperlukan untuk anak bisa bersekolah, mungkin ibu bisa melakukan banyak latihan-latihan yang berkaitan dengan target tersebut. Nah, itu adalah tujuan saya untuk memberitahu ibu-ibu, bersiap-siap supaya anak kita pada waktu di sekolah tidak menemui kendala yang sangat-sangat besar dan juga tidak sampai guru atau sekolahnya menyerah terhadap anak kita. Saat-saat seperti itu, sangat-sangat tidak enak. Saya juga pernah ngalamin sampai di mana guru kelasnya dari TK ke SD, gurunya memberitahu saya bahwa anak ibu, maafku, anak ibu tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, ke jenjang sekolah dasar. karena kami, mereka berpikir bahwa anak saya tidak akan mampu untuk bisa masuk ke kelas satu. Walaupun itu suatu hal yang sebenarnya, tapi itu masih sakit. masih terasa sakit ya, kita sebagai orang tua itu pasti kecewa, apapun bentuknya. Pokoknya, walaupun kita tahu itu fakta, tapi masih terasa menyakitkan. Nah, dengan saya sharing tentang hal-hal yang perlu dilakukan, yang perlu dipersiapkan sebelum masuk sekolah, saya berharap ibu dan bapak menyadari bahwa di area mana anak kita yang kurang, setelah itu kita bisa membantu untuk supaya mereka kita latih selama di rumah. Jadi latihannya itu tidak harus di tempat terapi. Tapi kalau ibu sudah tahu apa yang kurang dan bagaimana cara melatihnya, malah itu lebih bagus. ibu bisa melakukan jauh lebih banyak pengulangan di rumah daripada kalau di tempat terapi. Di tempat terapi satu minggu tiga kali, seperti di tempat saya, satu minggu tiga kali, dua jam. Nah, waktunya seminggu berarti cuma enam jam kalau yang tiga kali. Sisanya kan lebih banyak dengan orang tua. kalau orang tua mengerti, ibu bisa mengajar ke pembantu atau ke suster dengan cara modeling. Modeling itu gini. Maaf, saya minum dulu ya. Karena yang mau kita ajarkan itu, itu adalah sumber daya manusia yang mungkin cuma lulusan SMA. Ada yang mungkin lulusan SMP. Yang lulusan S1 kayaknya jarang. Kecuali itu memang benar-benar Anda persiapkan. Jadi sebenarnya lebih tinggi kemampuan dari orang tersebut lebih mudah bagi kita untuk mengajarkannya. Asumsinya seperti itu. Jadi, kalau untuk pendidikannya lebih rendah, kita harus mencontohkan. Mencontohkan itu dalam bentuk langsung. Kita mau mencontohkan bagaimana mengajarkan anak kita untuk cuci tangan. Jadi, ibu mencontohkan dengan anak bagaimana mencuci tangan. Sedangkan dia melihat. Dia melihat langsung bagaimana caranya. Itu yang cara yang paling gampang, paling efektif, efisien. Anda mencontohkan beberapa kali setelah itu biarkan orang tersebut melakukan Anda yang memonitor, melihat apa sudah benar. Bukan cuma sekali, mungkin benarnya beberapa kali. Kalau memang dia sudah selalu benar, berarti dia orang tersebut sudah mengerti bagaimana cara melakukannya dengan anak kita. Karena banyak kali saya melihat itu banyak orang tua itu tidak memberikan contoh, tapi hanya memberikan instruksi arahan dengan secara verbal. Nanti kamu kalau seperti ini, kamu ambil tangannya, habis ambil tangannya, ambil sabunnya, bla bla bla, itu sulit. Bukan sulit, itu kebanyakan nanti akan terjadi kesalahan. Jadi kalau mau memberikan contoh, harus langsung jangan pakai kata-kata, karena kata-kata itu akan sangat mudah terjadi kesalahan-kesalahan. Itu yang saya garisbawai, karena banyak kali suster-suster atau caregiver atau pembantu itu bicara, saya dikasih tahu seperti ini sama ibu. Tidak mungkin saya bilang, mungkin dia persepsinya yang salah padaku diberitahu. Jadi jangan sampai persepsi itu salah dan Anda jangan lupa mengetes lagi bagaimana kalau dia melakukan ibu kita melihat apakah sudah benar. Jangan cuma satu kali. berkali-kali dilihat kalau memang dia sudah selalu benar, yaudah lah. Paling sedikit 90% dia sudah benar dan mengerti apa yang dimaksud. Setelah prokes, prokes ini kenapa saya bicarakan? Karena tidak ada satu sekolah pun yang akan menerima anak kita kalau dia tidak bisa mengikuti prokes protokol kesehatan di sekolah tersebut. Jadi ini wajib dilakukan anak-anak apabila ingin masuk ke sekolah. Oke. Sekarang syarat utama untuk bisa masuk sekolah itu apa? Apakah harus bisa membaca, menulis, matematika, ataukah apakah itu keterampilan komunikasi dasar yang menjadi syarat utama? Apakah sikap yang baik menjadi syarat utama? Mungkin ini adalah satu bentuk komunikasi saya dengan Ibu. Sebenarnya saya ingin kalau yang milih nomor satu yang bisa memilih lebih dari satu yang menjadi syarat utama menurut Ibu dan Bapak. Karena saya di sini mungkin untuk menyingkap waktu saya tidak akan memberikan pertanyaan di mana Ibu harus jawab. Saya langsung jawab sendiri. Ini adalah syarat utamanya bukan nomor satu. Bukan harus bisa membaca menulis matematika. Sebenarnya kita memasukkan anak kita ke sekolah supaya bisa membaca, supaya bisa menulis, supaya bisa matematika. Itu yang harus mereka ajarkan ke anak kita supaya anak kita yang tidak bisa menjadi bisa. terima kasih. selamat menikmati